Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di Conobat Gaptek Kita ngomongin Xiaomi 11T Pro yuk Oke, seperti biasa disclaimer dulu Semua HP yang ada di video ini saya beli sendiri Jadi bukan barang pinjaman atau pemberian dari pihak manapun Dan kalau kalian lihat video obat gaptek yang di judulnya ada tanda apinya Nah, itu adalah berarti produk yang sangat-sangat saya rekomendasikan buat dibeli Jadi make sure kalian cek juga Oke, jadi ya mungkin kalian udah nonton Review Xiaomi 11T Pro ini dari channel-channel teman reviewers yang lain Dan mostly saya setuju Secara angka, Xiaomi 11T Pro ini tuh adalah Macan yang besar, berotot Mukanya juga bengis Tapi ternyata ompong Nah, kita cari nanti ompongnya tuh dimana Oke, walau tetap ada poin-poin yang bikin saya jatuh cinta banget sama HP ini Tapi juga ada poin-poin yang performanya tuh di bawah ekspektasi saya ya Yang cukup buat jadi alasan kenapa saya nggak kasih tanda api di judul video ini Oke, saya urutin alasannya dari poin yang paling saya suka dulu Dari sebuah Xiaomi 11T Pro ini sampai ke yang biasa aja menurut saya Dan ditutup sama poin-poin yang menjadi catatan Atau saya nggak suka lah So, yang bikin saya demen banget sama HP ini adalah Nomor 1 ada di performa multimedia-nya Karena layar Xiaomi 11T Pro ini tuh berkualitas banget ternyata guys Udah AMOLED dengan refresh rate layarnya 120Hz Ini mantap banget Cukup lega juga luasnya di 6,67 inch Jadi ya pas lah buat main PUBG ya Resolusi Full HD-nya juga cukup menurut saya Brightness maksimalnya di 1000 nits Kemudian support HDR10 Plus dan support Dolby Vision Yang bikin nyaman pas kita nonton konten-konten di Netflix atau Disney Plus misalnya Ada fitur Always On Display juga pastinya Yang bisa dinyalain 24 jam non-stop Dan haptic feedback layarnya juga disini berkelas Empuk-empuk gitu lah Dan terakhir layarnya ini udah terproteksi sama Gorilla Glass terkeras Yaitu Gorilla Glass Victus Plus, satu lagi Ditambahin lapisan anti-gores lagi Biar lapisan oleopobic coatingnya tuh awet disini Jadi ya, wah mamamia pokoknya Kemudian buat multimedia peran speaker juga ya penting dong ya Nah disini speakernya udah stereo Yang dituning sama Harman Kardon Jadi ya, nah mamamia pokoknya Nomor 2 yang saya suka adalah Baterainya 5000 mAh Kebetulan saya tuh lagi hobi push rank Mobile Legends Jadi sehari tuh bisa main sampai 4 jam Kemudian main PUBG juga 1 jam Always On Display-nya dinyalain 24 jam Dan refresh rate layarnya saya set ke 120Hz HP ini masih kuat standby sampai 21 jam Ini udah cukup banget Dan nge-charge-nya dari baterai tinggal sisa 10% 15 menit aja kelar 100% Gila sih, 120 Watt bos chargernya Walau memang bodinya agak sedikit panas sih Pas nge-charge-nya Tapi ya gak beda jauh panasnya sama HP-HP Yang chargernya 60 atau bahkan 30 Wattan Ya mungkin ini sedikit lebih panas Tapi panasnya tuh gak sampai gimana-gimana lah Kemudian jelas HP ini punya near-field communication Sensor-sensornya lengkap semua Punya infrared blaster juga Dan build quality-nya juga solid banget Framenya metal Plus backdoor-nya tuh udah frosted glass beneran di belakangnya Asik lah Nah kita lanjut masuk ke poin-poin yang Belum catatan juga sih Karena kualitasnya udah kebilang bagus kok Untuk kelasnya ya Hanya masih di bawah ekspektasi saya lah Yang pertama ada di kualitas kameranya Karena dibanding pendahulunya Si HP daily driver saya kemarin Yaitu Xiaomi Mi 10T Pro ISP-nya sih disini lebih baru ya Dari yang dulu pake ISP Spectra 480 Sekarang udah pake ISP Spectra 580 Hanya sensor kameranya ternyata malah di downgrade Dari yang dulu pake 108MP Samsung ISOCELL HMX Dan luas sensor di 1x 1,33 inch Sekarang pake ISOCELL HM2 aja Yang dikenal sebagai sensor 108MP-nya HP-HP kelas mid-range Karena dipake di Redmi Note 10 Eh, Redmi Note 10 Pro ya Ama Realme 8 Pro Nah, luas sensornya otomatis signifikan lebih sempit Di 1,5,2 inch aja Hasilnya Ya, seperti bisa kalian liat Ada perbaikan color science memang Warnanya terlihat sedikit lebih baik Mono malamnya juga Ada improvement disini Mungkin karena pengaruh ISP Spectra 580 yang lebih baru ya Ya, tapi saya juga kurang tau Kalau masalah color science sih Sebenarnya ini bisa dibenerin ya Saya pernah bikin video tutorialnya Foto liburan yang tadinya ancur banget Dan pengen di-delete kayak gini Dalam beberapa detik Bisa saya selamatin jadi Instagramable banget kayak gini guys Ntar link video tutorialnya Saya kasih di kolom deskripsi ya Buat kalian yang belum nonton Hanya yang gak bisa diboongin Adalah luas sensornya itu tadi Jadi kalau kita foto di kondisi pitch black Hasilnya signifikan lebih baik si pendahulunya Mi 10T Pro Nah, kenapa saya selalu tes kamera di kondisi pitch black Atau gelap gulita Karena buat saya Ini adalah masalah Seberapa besar tingkat kepercayaan saya Atau kamera HP dari driver saya Seberapa bisa diandalkannya lah Seberapa pentas kakau untuk kutung Tauan tuanya Jadi kalau di kondisi pitch black aja aman Jadi kalau suatu hari saya harus ambil foto Di kondisi semenantang apapun Dalam PD saya bakalan ambil foto Pake kamera HP saya Dan tau hasilnya bakal gak mengecewakan Jadi Xiaomi 11T Pro ini Jangan dibandingin sama Vivo X70 Pro saya lah ya Karena hasilnya jelas belum ada di kelas yang sama Ya ini sih buat gambaran aja Nah, karena pake sensor kamera mid-range Tapi pake ISP high-end Jadinya Xiaomi 11T Pro ini Bisa punya sedikit keunggulan Kalo kita bandingin sama HP-HP mid-range Kayak Samsung Galaxy M52 5G Yang 5 jutaan misalnya Itu ketika sama-sama pake mode malam Atau kalo kita foto-foto di kondisi pitch blacknya Tapi, kalo kita ambil fotonya di kondisi pencahani yang memadai Perbedaan kualitasnya tuh Gak bakal terlalu jauh ternyata Bahkan color science Samsung tuh Sesekali bisa tampil lebih balance menurut saya Kalo hasil foto selfie-nya Saya suka Hasilnya bagus banget menurut saya Muka saya tuh terlihat lebih mulus daripada aslinya Tapi tetep keliatan natural banget Jadi kayak yang gak pake mode beauty gitu Padahal mah secara default mode beauty-nya tuh nyala Hanya memang kamera-kamera pendampingnya sih Menurut saya ini gak istimewa Walau lensa macro-nya sih udah 5MP ya Lumayan, at least gak 2MP amat Tapi lensa wide angle-nya sih Belum dikasih yang 12MP Kayak Samsung Galaxy M52 5G misalnya Untuk video kembali ini di downgrade Yang tadinya di Mi 10T Pro yang lama Punya optical image stabilization Sekarang gak ada Kita lihat yuk Bedanya kayak gimana sih Jadi kita lihat Perekamannya di resolusi 4K 30 frame per second Kita lihat stabilisasinya menarik Karena Mi 10T Pro punya optical image stabilization Sedangkan Xiaomi 11T Pro ini Dihilangkan fitur ini Bagi yang menyayangkan ya Tapi kita lihat apakah stabilisasinya ngaruh Kalau kita lari Kita lari guys Yes Kalau lari seperti itu guys Ngaruh gak ada optical image stabilization Dan sekarang gak ada Ya kira bagasan mana Resolusinya Full HD 1080p Di 30 frame per second Si Xiaomi 11T Pro ini Bisa Full HD 60 frame per second Tapi Mi 10T Pro Nentok di Full HD 30 frame per second Lebih seperti ini perbandingannya Kalau kalian mau pakai kedua hape ini Untuk nge-vlog pastinya Soh buat kameranya Ya jelek sih Enggak ya Hanya mungkin Ekspektasi sayanya aja Yang ketinggian kali ya Jadi ya Yang salah Saya Maaf ya Xiaomi Lanjut yang ketinggian juga Ekspektasinya Ada di poin performa Karena performanya Sangat fluktuatif Dan ini terlihat dari skor Antutu nya yang Fluktuatif juga Tapi yang jelas Angkanya gak impresif Tapi Ya kalau kita menjauh sedikit Dari angka-angka barusan Dan langsung nyoba aja Pakai hapenya Buat berbagai aktivitas sehari-hari Sebenarnya ini Udah nyaman-nyaman aja kok Yang jelas Bera banget Experiencenya sama Mi 11 saya kemarin Yang dipakai kejar push rank Mobile Legends aja Panasnya kemana-mana men Kalau disini sih Ya adem-adem banget sih Enggak Tapi Normal lah Main Mobile Legends enak Main PUBG di settingan Smooth Extreme Juga mantap Karena respon layarnya juga Disini enak banget Bahkan buat main Genshin Impact Di settingan grafik Highest 30 frame per second juga Nyaman-nyaman aja kok Walau udah main di atas 1 jam Gak ada panas-panas yang berlebih gitu Tapi kalau ditanya Nyamanan mana bang Main Genshin Impact nya Kalau dibandingin sama main Genshin Impact Di Realme GT Neo 2 Nah saya bakal pilih Realme GT Neo 2 Yang pakai Snapdragon sekelas di bawahnya Yaitu Snapdragon 870 Karena berasa Apa ya Lebih stabil aja gitu frame rate nya Setelah dimainin selama Ya di atas setengah jam ke atas lah Lebih smooth gitu Kalau di Xiaomi 11T Pro ini tuh Masih ada patah-patah yang Walau minim banget sih sebenarnya Dan sama sekali gak ganggu gameplay kita Tapi tetap kerasa gegerijetannya Yang 2 tadi tuh bukan catatan ya Cuma ya Miss communication aja lah Antara saya sama Xiaomi Selain no optical image stabilization Yang udah saya mention tadi Catatan beneran yang nomor 1 Ada di sektor desain Walau harus saya apresiasi Xiaomi 11T Pro ini bisa dibuat Sedikit lebih tipis Dan sedikit lebih ringan Dari pendahulunya Tapi tetap Ini adalah HP yang berat Dan tebal Catatan kedua Udah tebal dan berat Tetap gak dikasih Jack audio Walau dikasih dongle Dari box pemjualannya sih Jadi Ya lumayan lah Hadiah hiburan Catatan ketiganya Sekali lagi Udah berat dan tebal Tapi gak dikasih Slot microSD disini Sim tray hybrid aja Gak ada Ya ini Jeruannya Apaan aja sih Tapi ya Udah sih Kalau fingerprint yang posisinya Masih di samping Bukan di bawah layar Terus Gak ada rating IP67 nya juga Ya Walau ada beberapa pesengnya Udah bisa kasih itu semua Tapi buat saya ini Gak jadi masalah yang besar lah Saya gak semendal Mending itu kok Pengen Panjang umur juga So Semula nih ya Ya menurut saya Xiaomi 11T Pro ini tuh Produk ajang Pembuktian Xiaomi aja lah Bahwa di pasar Indonesia tuh Hanya Xiaomi doang Yang kembali bisa kasih chipset terbaik Dengan harga yang termurah Buat kalangan yang pengen Nikmatin teknologi chipset tercanggih Tapi belum mampu untuk Spend budget belasan juta Tetap sangat saya Apresiasi banget effortnya Good job Karena ya Kesalahannya Gak semata-mata Ada di pihak Xiaomi doang dong ya Tapi ada beban Kesalahan Qualcomm juga disini Yang bikin chipset kok Panas-panas amat sih Hanya saya belum coba Zenfone 8 loh ya Kalau kalian udah pernah Coba langsung Gimana performa dan suhnya Ditunggu banget Inputnya di kolom komentar ya guys Yang jelas Merk lain tetap harus hati-hati nih Gak bisa senaknya ngasih harga Karena tahun depan Kalau chipset Qualcomm Snapdragon Kelas tertingginya Gak bermasalah kayak sekarang Xiaomi 12T Pro Bakalan kembali jadi HP yang paling saya Antisipasi Antisipasi Keberadaannya Yaitulah Thanks for watching Jangan lupa Support like Dan subscribe-nya Kalau kalian suka Sama konten-konten kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like